Dok, gimana dok? Bagus kan dok? Bagus pak. Syukurlah kalau begitu sekarang surat keterangannya bisa dibawa langsung ya dok? Iya bisa. Wah pasti bangga ya pak ya. Punya anak baru usia 15 tahun sudah bisa masuk universitas. Iya dok saya bangga. Apalagi dia ini biasiswa. Tapi apakah anaknya beneran sudah siap pak? Siap dok. Dia ini udah ikut tes akademis universitas dan sudah lulus dok. Maksud saya bukan akademis pak. Maksud saya secara mental apakah anak bapak sudah siap? Ya kan bapak tau sendiri kadang anak SMA itu kan suka ya pikirannya suka ngaco. Suka ngeres maksudnya. Dokter ini mengkhawatirkan kapasitas anak saya. Anak saya dok sudah siap lahir batin untuk hal-hal seperti itu. Dokter mau bukti? Hah? Eh. Nah. Jawab pertanyaan ayah ya. Oke ya. Apa yang ada di dalam celanamu dan tidak ada di celana bu dokter sekarang? Kantong celana? Kalah. Hehehe. 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 Kalau pada sapi itu ada empat. Di bu dokter hanya dua. Hehehe. Apa itu? Kaki. Hehehe, hehehe. 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 Hanya cokelat, berambut, dan menghasilkan cairan putih. Aduh. Batok lapak. Apa yang dimiliki semua pria, panjangnya beda-beda, biarawan tidak menggunakannya, dan hanya diberikan kepada istrinya setelah menikah. Hah? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Namanya. Apa yang bentuknya? Bula. Dari. Dari. Ah, sudah, sudah. Cukup, cukup, cukup. Dok? Kenapa, Dok? Sudah cukup. Anak Bapak sudah... cocok untuk masuk ke universitas. Bahkan... Bahkan... Doktor, kenapa? Kok keringetan, dong? Dari awal, jawaban saya salah semua. Ah, pokoknya... Ah, tak lah. Pusing. Ya, penting happy! Ya, penting happy! Wow!